Intro Akibat cuaca buruk yang menimpa perairan pantai utara, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengakibatkan perahu nelayan hancur dihantam gelombang yang tinggi dan angin kencang. Empat nelayan selamat setelah ditemukan oleh kapal Pertamina. Rasa Haru dan Isak Tangis keluarga mengiringi kedatangan empat nelayan selamat yang sebelumnya dilaporkan bahwa kapal mereka dihantam gelombang tinggi dan angin kencang saat mencari ikan di laut. Di perairan pantai utara Ciparage, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Korban yang bernama Tariana bin Durahman, 51 tahun, Asep bin Rasja, 35 tahun, Rohmat bin Muhtar, 38 tahun, dan Tahrim bin Dalim, 40 tahun, warga desa Muara, Kecamatan Cilamaya, Wetan, Kabupaten Karawang tiba di rumah mereka dengan selamat setelah dibantu oleh petugas pol air dari Mapolres, Karawang. Menurut kasat pol air AKP Sitorus, keempat korban tersebut merupakan para nelayan yang sedang mencari ikan di laut yang di mana keempat nelayan itu hendak pulang. Namun, tiba-tiba ombak tinggi dan angin kencang langsung menghantam perahu mereka hingga hancur. Dan mereka terampung di laut dengan memegang puing perahu dan diselamatkan oleh patroli dari Pertamina serta langsung diserahkan kepada pihak keluarga oleh Pol Air Polres, Karawang. Melaksanakan evakuasi sesuai dengan perintah pimpinan untuk mengevakuasi nelayan yang diselamatkan oleh pihak Pertamina. Dan tadi mungkin Bapak sudah nyaksikan ada 4 orang yang kita evakuasi. Ya Alhamdulillah, selamat sampai saat ini dan selanjutnya kami serahkan kepada pihak keluarganya. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!